Halo selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 146 Kita akan bermain peran pembicara di percakapan Ini yang akan kita lakukan Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama Guru kita membaca percakapan Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita Kalimat per kalimat Kemudian dalam kelompok kita akan bermain peran pembicara Kita akan bermain peran pembicara di percakapan Kita akan menggunakan kamus Kamus selalu saya sarankan menggunakan kamus digital Seperti sini Google Dan Buka ini Titik Sembilan buah ini Terjemahan Jadi kalau ada kata-kata baru yang kamu dapati bisa pergunakan ini Pergunakan Bahasa Inggris ke Indonesia Indonesia ke Inggris Kita lanjut Kita akan mengucapkan kalimat secara benar Kita akan mengucapkan kalimat ini tersebut secara keras, jelas, dan benar Jika ada masalah Tanyakan ke guru Nah ini situasinya Di kelas Bahasa Inggris Gurunya bernama Miss Mutia Selamat pagi kelas Selamat pagi Miss Mutia Sekarang Kita akan pergi keluar Dan melihat benda-benda Tanaman Dan binatang Di sekililing kita Atau di sekitar-sekitar Ya disini artinya Hore Hore Ayo Kita keluar sekarang Mereka Pergi Keluar Lihat ke Bunga Di Pekarangan sekolah Apakah kamu Fikir Atau kamu kira Mereka itu cantik Atau indah Ya Benar Mereka Warna-warni Dan indah Itu kata Sidayu Mereka Memperindah Sekolah kita Bagaimana dengan Matahari Apa yang kamu ketahui Tentang matahari Dia terbit Di timur Dan tenggelam Di barat Sangat bagus Bagaimana dengan Pohon yang besar Untuk apa guna mereka Mereka Menyediakan Kelindungan Dan oksigen Benar Ada yang lain Mereka Mereka juga Berbuah Ya Beber apa Pohon Berbuah Lihat Ada kucing Saya Saya menyukai kucing Istirahat Ya Dia sangat Suka bermain Dia Membuat Kamu Bahagia Bukan Ya Benar Kita Kita akan Bekerja Dalam Kelompok Kita akan Menulis Apa Yang Diucapkan Tentang Orang Benda Tanaman Dan Binatang Di Percakapan Di Atas Above Ya Di Atas Ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan Mempelajari Percakapan Percakapan Secara Seksama Kedua Masing-masing Kita Akan Menyalin Tabel Di Buku catatan Kita Ketiga Kita akan Mendiskusikan Informasi Yang Benar Untuk Menyelesaikan Tabel Kemudian Kita Akan Menyelesaikan Atau Mengisi Tabel Berdasarkan Hasil Dari Diskusi Kita Kita Akan Menggunakan Kamus Kita Kita Akan Menggunakan Kemus Kita Akan Mengucapkan Kata-katanya Secara Benar Ketika Kita Menuliskannya Kita Akan Mengucapkan Kata-katanya Secara Keras Jelas Dan Benar Jika Ada Masalah Tanya Ke Guru Nah Ini Dia Tabelnya Jadi Ada Benda-bendanya Itu Kalau Disini Ada Lima Ya Flower Bunga Di Halaman Sekolah Matahari Pohon Yang Besar Kucing Dan Beni Nah Bagaimana Pernyataannya Kalau Flower Dia Mempercantik Sekolah Kalau Matahari Nah Kita Lihat Mataharinya Seperti Apa Nah Ini Dia Ini Tentang Matahari Kalau Tentang Big Trees Atau Pohon Yang Besar Dia Ini Dia Dan Juga Ini Dia Menyediakan Atau Melindungi Dan Memberi Oksigen Dan Juga Memberi Buah Dan Apa Lagi Ah Kucing Nah Bagaimana Pernyataannya Pernyataannya Adalah Dia 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 suka Ikan Tetapi Tidak Suka Nasi Dan Juga Dia Suka Bermain Kalau Weni Nah Mungkin Teman Yang Baik Nah Kita Lanjut Kita Akan Bekerja Dalam Kelompok Kita Akan Menuliskan Nama-nama Benda Di Rumah Kita Dan Bagaimana Kita Menggunakannya Apa Kegunaan Dari Benda-benda Tersebut Ini Yang Kita Lakukan Pertama Kita Akan Mempelajari Contoh Secara Seksama Kedua Kita Akan Menyalin Tabel Di Buku Catatan Ketiga Kita Akan Pergi Kelumah Salah Satu Teman Kita Mungkin Yang Terdekat Dengan Sekolah Ya Kita Akan Mengobservasi Atau Memperhatikan Benda-benda Di Sana Dan Memperhatikan Untuk Apa Benda tersebut Dipergunakan Kemudian Kita Akan Menyelesaikan Atau Mengisi Tabel Berdasarkan Hasil Dari Diskusi Kita Seperti Biasa Pergunakan Kamus Ucapkan Kata-katanya Secara Benar Ketika Kita Menulis Kita Akan Mengucapkan Kata-katanya Secara Keras Jelas Dan Benar Jika Ada Masalah Tanya Guru Nah Ini Benda-bendanya Dan Apa Kegunaannya Nah Kalau Chairs ini Kursi Ini Boleh dipastikan Di seluruh rumah Ada Juga ada Tabel Meja Ya Meja Tergantung Lagi Apa Yang Kamu Temukan Di rumah Teman Tersebut Dan Untuk Apa Kegunaannya Dan Kalau Misalnya Kita Bermasalah Kita Pergunakan Maksudnya Kita Tahu Bahasa Bahasa Indonesianya Tetapi Tidak Tahu Bahasa Inggrisnya Seperti Kursi Kursi Ya Kita Kita Duduk Di atas Kursi Nah Itu dia Atau Meja Tadi Kita Menaruh Sesuatu Di atasnya Atau Kita Temukan Misalnya Jam Kita Mengetahui Waktu Dengan Melihat Jam Dinding Ya Apa Lagi Kulkas Kita Menyimpan Makanan Di Dalam Kulkas Agar Awet Nah Itu dia Bisa Dipergunakan Ini Tergantung Bagaimana Kita Menerjemahkan Apa Atau Mengartikan Benda itu Untuk Apa Kalau Sudah Tahu Bahasa Indonesianya Pakai Kamus Jadikan Bahasa Inggris Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Like Videonya Dan Juga Untuk Video Yang Lain Bisa Anda Temukan Di Playlist Yang Setelah Saya Buat Jadi Khusus Untuk Kelas 7 Ini Sudah Saya Buat Playlist Dari Halaman Pertama Hingga Halaman Terakhir Nah Selamat Belajar Sampai Jumpa Sampai